nomor 30 sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat alasnya kurang lebih seperti ini saya gambar dulu belah ketupat, jelek sekali belah ketupatnya seperti ini yang panjang diagonalnya adalah 4 meter dan 3 meter ini panjang diagonal yang panjang di satu sama dengan 4 meter yang pendek, D2 adalah 3 meter dan tingginya 5 meter bentuknya kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini ini tingginya ini harusnya putus-putus ini tingginya kurang lebih seperti ini ini solid atapnya ini ini bagus ini tingginya ini adalah 2,5 meter ini semua adalah meter pada dasar tangki terdapat keran yang mendapatkan minyak tanah rata-rata 75 liter per menit jadi ini adalah debit debit adalah 75 liter per menit berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis kita hitung volumenya dulu volume adalah luas alas kali tinggi luas alas karena ini adalah belah ketupat setengah kali D1 kali D2 lalu nanti dikalikan tinggi setengah D1 nya adalah 4 D2 nya adalah 3 tingginya adalah 2,5 setengah dan 4 ini kita cerit ini dapat 2 2 dengan 2,5 ini dapat 5 5 kali 3 adalah 15 15 meter persegi kalau kita mau jadikan liter dari meter ke desimeter itu adalah dikalikan 1000 dikalikan nolnya 3 ya 1000 desimeter persegi atau kubik desimeter kubik itu bisa dinyatakan kata lain dari desimeter kubik adalah liter ya oke sekarang debit ya debit biasa disimpulkan I disini saya disimpulkan D aja saya terhancur mau I juga boleh tinggal merubah I adalah volume per waktu ya yang ditanyakan waktu jadi waktu adalah volume banding debitnya debitnya adalah ini 75 liter per menit nah waktunya berapa menit liternya 15.000 dibagi 75 nah ini kalau mau cepat ya kalau atur aja ya ya 15.000 15.000 pernya 3 ya dibagi 75 oke 200 menit 200 menit nah mau jadikan jam ya tinggal bagi 60 ya tinggal bagi 60 dibagi 60 sama dengan 3 jam ya lebih berapa menit nah caranya adalah 3 kali 60 3 kali 60 ini kan 180 ya untuk menjadi 200 kurang berapa menit 20 menit tambahkan disini 20 menit 20 menit jadi 3 jam 20 menit mau dinyatakan dalam menit atau dinyatakan dalam jam sama saja gak apa-apa disini gak ada permintaan khusus ya ini adalah pembahasan untuk nomor 30 oh ya ini juga merupakan dari akhir pembahasan kita ya jadi untuk melihat pembahasan dari awal sampai akhir ya saya sarankan ya gunakanlah playlist karena dengan playlist nanti akan urut dari pertama kali pembahasan sampai pembahasan ini dan playlist ini juga akan saya tambahkan dengan ini apa soal-soal lain dari UN atau dari pertanyaan-pertanyaan dari apa ya sosial media yang bersangkutan dengan bab ini baik untuk sementara gini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh